hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mariah style di video saya kali ini guys saya ingin men-sharingkan info kesehatan lagi ya saya lagi senang gitu ya untuk men-sharingkan tentang info kesehatan guys kali ini tentang apa judulnya bagi kalian yang belum subscribe di subscribe dulu kemudian dinyalakan loncengnya bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi maksudnya info tentang video baru yang aku buat ya guys buat kalian oke sebelum masuk ke judulnya guys kalian ready apa itu judulnya bikin otak cerdas dan anti lelet lakukan lima kebiasaan ini untuk olahraga otak guys oke otak termasuk salah satu organ vital dalam tubuh jika kondisinya rusak maka menyebabkan masalah pada berbagai organ dan mempengaruhi kegiatan sehari-hari guys oke otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat bersama dengan saraf tulang belakang begitu ya sehingga dengan otak yang prima maka manusia bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan kemudian berbicara bernafas makan minum bergerak dan lainnya guys oke salah satu cara menjaga kesehatan otak adalah melakukan berbagai kebiasaan yang bisa membantu otak tetap prima oke guys berikut lima kebiasaan yang membantu otak tetap prima dan meningkatkan kecerdasan oke guys apa aja itu the first yang pertama belajar hal yang baru guys oke kebiasaan pertama yang bagus untuk meningkatkan kecerdasan adalah belajar hal-hal baru saat belajar hal-hal baru maka otak akan membangun koneksi antara neuron serta mengganti beberapa neuron yang hilang guys oke selain meningkatkan kecerdasan kecerdasan belajar hal-hal baru juga bisa mengembangkan pola pikir yang lebih baik teman-teman oke mendorong ketekunan dan ketahanan sehingga kamu lebih siap menghadapi kegagalan dan keberhasilan guys oke next number two nomor dua tidur yang cukup hmm jangan sepelekan kegiatan tidur yang sering dianggap tidak produktif guys pasalnya menurut penelitian orang yang tidur minimal 7 jam setiap hari bisa memiliki ingatan yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidur kurang dari 7 jam oke tidur merupakan salah satu kebiasaan yang bisa menjaga kesehatan otak guys sebab saat tidur hormon berperan untuk meregenerasi meregenerasi sel otak selain itu otak akan merapikan dan mengelompokkan memori sepanjang hari sehingga ingatan bisa bertahan panjang seperti itu nomor tiga olahraga oke kebiasaan berikutnya bisa meningkatkan kecerdasan otak adalah berolahraga guys meski olahraga terlihat bagus untuk diet atau menurunkan lemak nyatanya olahraga juga bagus untuk kesehatan otak guys ternyata olahraga secara rutin bisa meningkatkan kualitas belajar daya ingat dan konsentrasi seperti itu ya jenis olahraga yang bisa bikin otak cerdas itu apa aja sih olahraga seperti aerobik seperti jogging jalan cepat berenang juga senam guys oke yang keempat meditasi kebiasaan yang baik untuk kesehatan otak selanjutnya adalah meditasi guys meditasi secara rutin dibarengi dengan olahraga aktivitas dan diet sehat bisa meningkatkan daya ingat oke selain itu meditasi juga bisa membuat otak cerdas guys karena fokus meningkat seperti itu ya meditasi mendorong seseorang untuk tidak terlalu mudah berpindah dari satu pikiran ke pikiran lainnya jadi otak lebih terkontrol dan fokus seperti itu ya selain itu meditasi juga bisa jadi sarana untuk melatih pernapasan sehingga bisa mencegah kecemasan dan stres guys oke next number 5 yang nomor 5 ya yang terakhir permainan mengasah otak oke terakhir kebiasaan yang bagus untuk kesehatan otak adalah permainan mengasah otak guys ada berbagai permainan yang bisa menjadikan otak cerdas ternyata ya seperti catur puzzle teka teki silang sudoku dan banyak lagi lainnya jadi meningkatkan kesehatan otak tidak berkutat pada hal yang tegang atau cenderung serius seperti itu guys melainkan juga bisa dari kegiatan ringan dan seru seperti bermain game kamu bisa melakukannya saat sedang punya waktu luang seperti itu ya dan mengganti aktivitas scroll media sosial yang tidak jelas tujuannya atau junturangannya seperti itu oke guys bagi kalian yang belum apa namanya melihat video saya yang berjudul 7 sikap yang dimiliki oleh alpha female kalian bisa lihat tonton videonya ya guys nanti akan aku sertakan disini oke seperti itu saja sharing saya kali ini guys di video saya kali ini semoga sharing saya kali ini bermanfaat melakukan 5 kebiasaan untuk olahraga otak dan untuk mengasah kecerdasan otak seperti itu ya guys dan gak hanya kalian mungkin yang bisa menonton video ini kalian bisa sharing ke sosial media yang kalian punya guys dan saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe di subscribe dulu kemudian di bunyikan loncengnya di like komen dan share ke sosial media yang kalian punya semoga teman-teman kalian juga bisa belajar dari video ini guys jujur saya juga apa namanya belajar banyak dari artikel ini ya semoga sekali lagi bermanfaat untuk kalian guys dan jangan lupa untuk di komentar kira-kira saya nextnya dari kalian itu lebih baiknya membuat video apalagi supaya lebih bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat untuk kalian guys oke segitu dulu sharing saya hari ini terima kasih banyak for watching dan next to my video new video oke guys dan terima kasih banyak bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys